Terima kasih Terima kasih Selamat pagi semua Salam pertemuan Sekali lagi bersama dengan Youtube channel Dan pada pagi ini Saya akan Berkongsi dengan anda Video yang mana Saya sedang melakukan Apa kami panggil Proses Membuat air tua Dan disini Telah sampai ke Proses Menyampur air gula Bersama dengan nasi Manis yang telah kita Perap sekurang-kurangnya Seminggu Bersama dengan naradi Nasi Wangi Saya gunakan nasi wangi Bukan nasi pulut Nasi wangi Yang saya telah Perap Saya perap Campuran Nasi wangi Ragi Dan gula Semasa saya Menyampur Campuran ini dulu Nasi Saya gunakan Tiga kilo Dan Ragi Tiga kilo juga Dan gula Empat kilo Saya peram Kurang lebih Dua belas Hari Dua belas malam Dan Hari ketiga belas Saya Campurkan Dengan Air gula Saya gunakan gula Lima Kilo Lima Enam Kilo Enam Kilo Dicampur Dengan air panas Dan kita akan Campur juga Dengan Ragi Nah ini Ragi Kecampuran Air gula Tadi kita gunakan Air masak Kecampur Dengan gula Dan kita tunggu Air masak Itu tadi Sejuk Baru kita Campur Dengan Ragi Dan kita Campur juga Dengan Nasi manis Yang telah Matang Yang Saya peram Di dalam Tong Biru itu Selepas Kita masukkan Air Gula Tadi Kita gaul Rata Supaya Nasi Manis Tadi Tidak Bergetung Dan Begitu juga Dengan ragi Bercampur Bagus Dengan Nasi Manis Begitu juga Dengan Air gula Teruskan Menonton Sedikit Perkongsian Berkisar Dengan Adat Kami Orang Iban Yang mana Segala Urusan Jika kita Masih Mengamalkan Adat Istadat Ataupun Amalan Amalan Adat Asal Kami Kita Mesti Meminta Pada Luhur Kita Pada Petara Supaya Melindungi Dan Mesejahterakan Segala Urusan Kita Supaya Semuanya Berjalan Dengan Lancar Itu yang Saya tunjukkan Di Di Video Atau Permulaan Video ini Yaitu Saya Membuang Petara Dulu Yang berupa Dengan Air tua Yang pertama Dibuang Untuk Anturua Yang kedua Untuk Leluhur Kita Petara Raky Petara Ini Petara Petara Indai Satu Juga Petua Yang Saya Amalkan Yang Saya Dapat Pelajari Daripada Ibu Saya Yaitu Puan Lamah Anak Igan Yang Sekarang Ini Berada Di Rumah Silai Silia Sekim Sekerang Yaitu Semasa Kita Membuat Petua Air tua Kita Dilarang Untuk Berdiri Kita Andaikan Kita Sedang Membuat Upacara Matah Padi Kalau Orang Yang Bertanam Padi Itu Dia Tahu Macam mana Upacara Matah Padi Matah Padi Memang Tidak Akan Berdiri Kita Macam Inilah Sama Ada Kita Duduk Terus Atau Kita Mencangkau Seperti Saya Dan Amalan Itu Memang Saya Ikut Sampai Hari Ini Di Bawah Tau Biru Itu Saya Letakkan Seketul Arang Atau Kami Iban Panggil Lutiak Lutiak Ini Atau Arang Ini Saya Ambil Dari Dapur Kayu Saya Yang Bermaksud Itu Adalah Petara Dapur Kita Mohon Dari Petara Dapur Supaya Dia Menjaga Apa Yang Kita Sedang Lakukan Ini Yaitu Membuat Air Tua Terima Kasih Karena Telah View Video Saya Ini Dan Yang Belum Subscribe Channel Saya Silah Subscribe Youtube Channel Seketapa Dan Terus Like Comment Dan Share Seperti Biasa Juga Ambil Cepeda Tepi Semak Kapak Diasah Membelah Kayu Tua Tapai Iban Sarawak Produk Terbilang Dari Bangsaku Tak Kalau Meminta Sebuah Nangkah Ambil Sendiri Di Dalam Raga Kalau Ingin Tua Saya PMDM Pesaka Tapak Sekian Saja Untuk Video Yang Kesekian Kalinya Ini Love You All See You Di Video Akan Datang Tepi 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 selamat menikmati